Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel DuaPitu dan terima kasih telah mengklik video ini. Nah di video kali ini, seperti beberapa yang request untuk membahas franchise game Wolfenstein, untuk itu di video kali ini kita akan membahas alur cerita game Wolfenstein series, Timeline Machine Games, yang merupakan seri seribut franchise ini sekaligus timeline yang saat ini sedang berjalan. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah sesuai judul, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengambil cerita seri seribut franchise ini, yang dibuat oleh Machine Games, mulai dari Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein The New Order, Wolfenstein 2 The New Colossus, dan Wolfenstein Youngblood. Oke sebelum kita masuk ke cerita utama franchise ini, kita akan terlebih dulu melihat latar belakangnya, dengan mundur ke sekitar tahun 1945 hingga 1955. Dimana selama periode tersebut, pemimpin kekaisaran Jerman yaitu King Otto I, menemukan sebuah situs berisi teknologi yang merupakan milik kelompok secret society Yahudi kuno bernama Da'at Yikhet. Dimana sedikit catatan, Da'at Yikhet ini berisi ilmuwan-ilmuwan Yahudi dengan kecerdasan di atas rata-rata, yang menciptakan teknologi-teknologi mutahir. Nah dengan penemuan situs ini, King Otto membangun sebuah kastil yang diberi nama Kastil Wolfenstein di atasnya. Dan mulai mengembangkan teknologi Da'at Yikhet ini, dengan para alkemis King Otto berhasil membuat teknologi-teknologi perang, dan juga menciptakan sebuah monster yang bisa menyebarkan gas. Dan gas tersebut bisa memicu mayat kembali hidup menjadi zombie, untuk dijadikan pasukan mayat hidup yang digunakan dalam perang. Sehingga kekaisaran Jerman menjadi ditakuti. Tapi seiring berjalannya waktu, King Otto mulai sadar bahwa caranya dengan pasukan mayat hidup ini salah. Untuk itu, King Otto memutuskan menyegel monster ini di dalam vault di sebuah desa dekat Kastil Wolfenstein. Sehingga King Otto sudah tidak memiliki pasukan mayat hidup lagi. Sehingga cerita, berabad-abad kemudian, tepatnya dalam masa Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman menemukan Kastil Wolfenstein ini. Lalu selanjutnya menggunakannya sebagai salah satu base mereka, bersama dengan semua teknologi di dalamnya. Dan juga dengan penemuan Kastil Wolfenstein ini, Nazi mulai mengetahui tentang teknologi-teknologi Da'at Yikhet, yang mulai mereka cari dan manfaatkan, sehingga Nazi Jerman cukup perkasa dalam Perang Dunia Kedua ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke cerita utama, dibuka dengan seri Wolfenstein di Outblood, yang bersetting di sekitar Maret 1946. Dimana di awal cerita seri ini, agensi pemerintahan gabungan Amerika dan Inggris, yaitu Office of Secret Action atau USA, mengirim dua agentnya yang bernama William Joseph Blaskowicz, atau kita panggil Blasko, sang main protagonis seri ini, bersama Richard Wesley atau Agent One, untuk menginfiltrasi Kastil Wolfenstein, demi mencuri dokumen rahasia Nazi yang berisi map lokasi Da'at Yikhet Compound, tempat salah satu jeneral Nazi yang bernama Wilhelm Strasse, atau General Da'at Yikhet, Kepala Research Nazi, yang diduga membuat pasukan killer mesinnya. Nah, dalam usaha keduanya menginfiltrasi dengan cara menyamar ini, mereka menargetkan Helga van Schaap, salah satu letnan General Da'at Yikhet yang menyimpan map tersebut. Tapi sayangnya, keduanya gagal menemukan map ini, dan malah tertangkap oleh Rudy Yega, salah satu mayor dari Helga. Beruntung dalam tahanan, Blasko berhasil membebaskan diri, lalu ia menemukan Wesley sedang diintrogasi, sehingga Blasko berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya, saat Blasko akan membebaskan Wesley, tiba-tiba Yega datang, lalu mengaktifkan kursi listrik yang membunuh Wesley seketika. Setelah itu, Yega menangkap kembali Blasko, dan menempatkannya di kursi listrik tadi untuk diintrogasi. Di sini, meskipun disiksa, Blasko tidak membocorkan informasinya, hingga Blasko berhasil melawan dan melukai Yega, yang selanjutnya melarikan diri. Setelah terbebas, Blasko bersusah payah melarikan diri dari kastil Wolfenstein ini, hingga ia berhasil keluar dan pergi ke sebuah desa terdekat bernama Pederborn, di mana selanjutnya Blasko bertemu dengan kontaknya di desa ini, yaitu Ludwig Kessler, pemimpin perlawanan Nazi, bersama asistennya yaitu Anette Krauser, seorang gadis keturunan Yahudi. Tapi sialnya saat berada di sini, mereka diserang oleh Yega bersama pasukannya. Beruntung, Blasko bisa mengatasinya lagi dan kali ini berhasil membunuh Yega. Setelah itu, Blasko, Kessler, dan Anette berusaha melarikan diri menggunakan perahu, menuju ke desa terdekat lainnya bernama Wolfburg, di mana menurut Kessler, Helga sedang berada di Wolfburg ini. Sedikit catatan, di Wolfburg ini, Helga sedang memimpin penggalian untuk menemukan peninggalan dari leluhurnya, yang ternyata adalah King Otto I. Oke, kemudian setelah berada di desa Wolfburg ini, Blasko bertemu dengan agent OSA lainnya, yaitu Pipa Shepard, atau Agent 2, di mana selanjutnya Pipa membantu Blasko menyamar untuk mencoba mendagati Helga, yang sedang bersama letnan lainnya, yaitu Emmerich Srena. Tapi sialnya dalam usahanya ini, Helga mengetahui penyamaran Blasko. Beruntung beberapa saat kemudian, akibat bawaan Helga meledakkan vault peninggalan King Otto di tempat ini, sehingga memicu gempa, membuat Helga dan Srena tidak memperdudikan Blasko lagi, dengan pergi ke vault tersebut. Nah, akibat ledakan ini, membuat bocornya gas yang menghidupkan kembali orang-orang mati akibat gempa tadi, menjadi zombie. Nah, ternyata vault ini merupakan tempat King Otto menyegel monster penyebar gas zombinya dulu. Dengan ini, Blasko harus menghadapi para zombie ini, demi untuk menyusul Helga, dan dalam usahanya juga, Blasko dihadapkan dengan pilihan untuk menyelamatkan Kessler atau Neteh yang terpisah. Dimana sesuai pilihan player, maka salah satunya akan selamat dan yang satunya tidak. Oke, kemudian singkat cerita, Blasko berhasil menyusul Helga, tapi hanya untuk ditangkap. Lalu, disini Blasko menyaksikan monster penyebar gas zombie ini terbebas. Nah, disini Helga mencoba untuk mengontrol monster ini, yang malah melukainya. Dan juga monster ini membunuh Srena. Blasko yang membebaskan diri, kemudian harus menghadapi monster ini, dan setelah melalui pertarungan panjang, Blasko berhasil mengatasinya. Lalu, setelah itu, Blasko akhirnya membunuh Helga yang terluka, untuk mengambil dokumen rahasia Map That's Head Compound. Tapi, sialnya setelah itu, Blasko harus tertimpa reruntuhan. Meskipun begitu, beberapa saat kemudian, Blasko diselamatkan oleh temannya, yaitu Fergus Raid, anggota Parasuit Regiment, Batalion Udara Tentara Inggris, yang selanjutnya membawa Blasko untuk meninggalkan tempat ini. Dalam scene akhir, yang bersetting beberapa waktu kemudian, terlihat Blasko, Fergus, dan beberapa tentara lain, bersiap untuk operasi penyerangan di That's Head Compound, demi untuk menghancurkan tempat produksi teknologi-teknologi perang milik Nazi, sekaligus menjadi akhir cerita seri Wolfenstein The Old Blood ini. Cerita berlanjut ke seri Wolfenstein The New Order, yang langsung melanjutkan cerita dari seri The Old Blood, di mana Blasko dan Fergus bersusah payah di tengah-tengah penyerangan di That's Head Compound. Hingga pada akhirnya, pesawat mereka terjatuh, menyisakan Blasko, Fergus, dan seorang prajurit bernama Props Wyatt III, yang selamat dari pesawat mereka. Nah dengan ini, Blasko bersama Fergus memimpin para prajurit lain untuk penyerangan darat. Tapi sialnya di tengah usaha mereka, Blasko, Fergus, Wyatt, dan seorang prajurit lain tertangkap oleh General That's Head. Di mana selanjutnya, General That's Head memberikan Blasko pilihan sulit, yaitu siapa di antara Fergus dan Wyatt yang akan jadi kelinci percobaannya, sesuai pilihan player. Nah di sini, kita akan memilih Wyatt untuk jadi kelinci percobaan General That's Head. Dengan begitu, Blasko dan Fergus tetap dalam tahanan, di mana selanjutnya, keduanya bekerjasama untuk melarikan diri dari tempat ini. Yang sialnya, saat melompat keluar, kepala Blasko terhantam keras serpihan ledakan di tahanan tadi, yang membuat Blasko koma dan mengakibatkan cedera kepala berat. Sehingga, sembilan minggu kemudian, Blasko dikirim ke sebuah asylum atau rumah sakit jiwa di Polandia, di mana singkat cerita, Blasko menghabiskan waktu bertahun-tahun di rumah sakit jiwa ini, dalam keadaan setengah sadar. Karena Blasko masih bisa melihat dan merasakan sekitarnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah selama di rumah sakit ini, Blasko menyaksikan bahwa Nazi sering datang ke rumah sakit ini, untuk mengambil paksa para pasien untuk dijadikan kelinci percobaan General That's Head, yang mengindikasikan bahwa serangan di That's Head compound tidak berhasil. Di tempat ini juga, Blasko dirawat oleh Anya Oliwa bersama keluarganya, yang mengelola rumah sakit jiwa ini. Singkat cerita, 14 tahun kemudian, sejak Blasko berada di rumah sakit jiwa ini, atau tepatnya di sekitar tahun 1960, pasukan Nazi datang ke tempat ini, untuk menutup paksa rumah sakit jiwa ini, dan dengan sadis membunuh semua pasien bersama keluarga Anya. Di sini, saat Blasko juga akan dibunuh, ia akhirnya bergerak dan melawan. Lalu setelah itu, Blasko berhasil menghabisi semua pasukan Nazi ini, sekaligus menyelamatkan Anya. Nah, selanjutnya, Blasko bersama Anya melarikan diri, dengan pergi ke kediaman kakek nenek Anya, untuk berlindung. Dan di sini juga, Blasko berhasil melangkap salah satu anggota Nazi. Selama di tempat kakek nenek Anya ini, Blasko mendapati fakta, bahwa selama ia di rumah sakit jiwa, Nazi memenangi perang dunia kedua, dengan menyerahnya Amerika dan sekutunya. Sehingga kini, Nazi Jerman menguasai seluruh dunia. Setelah mendengar kenyataan ini, Blasko tidak mau menerima kenyataan ini, dan memutuskan untuk menginterogasi anggota Nazi yang ia tahan tadi, demi menggali informasi tentang kelompok resisten atau perlawanan yang ditangkap oleh Nazi. Dimana anggota Nazi ini mengungkapkan bahwa mereka ditahan di penjara kota Berlin, sebelum Blasko membunuh anggota Nazi ini. Dengan informasi ini, Blasko berniat untuk membebaskan para resisten ini, untuk kembali melawan Nazi. Dimana selanjutnya, dibantu dengan kakek nenek Anya, Blasko dan Anya diselundupkan untuk melewati perbatasan Nazi. Setelah itu, keduanya menuju Berlin. Dimana selama perjalanan, Blasko dan Anya berbagi momen romantik. Keduanya kemudian sampai di Berlin. Lalu singkat cerita dengan bantuan Anya, Blasko berhasil masuk ke penjara ini, dan mulai membebaskan satu persatu anggota resisten. Dimana salah satu yang ia bebaskan adalah Fergus, yang juga kini telah menjadi anggota resisten. Nah, Fergus kemudian membawa Blasko dan Anya ke kelompok resisten, yaitu Kresau Circle, kelompok resisten Jerman adaptasi dunia nyata. Dimana disini, Blasko bertemu dengan pemimpin Kresau Circle, yaitu Caroline Becker, teman lamanya yang kini lumpuh. Sedikit catatahan, Caroline ini diadaptasi dari cerita seri Wolfenstein 2009, buatan Raven Software. Dimana dalam seri tersebut, Blasko dan Caroline pertama kali bertemu. Nah, dengan ini, Blasko memutuskan bergabung ke dalam Kresau Circle. Lalu selanjutnya, mereka memulai kampanye perlawanan mereka, dengan menyerang salah satu fasiliti penelitian Nazi. Dimana dalam usaha ini, Blasko menemukan sebuah dokumen rahasia, yang mengungkapkan bahwa teknologi-teknologi milik Nazi ini, hanya hasil dari reverse engineer, atau berdasarkan teknologi-teknologi milik Daat Yichet, yang seperti kita tahu. Nah, dengan informasi ini, Anya berhasil menemukan satu-satunya anggota Daat Yichet yang tersisa, yang bernama Setrog. Yang sekarang ditahan di kamp kerja paksa Nazi. Caroline kemudian menginstruksikan Blasko untuk menyusup ke kamp kerja paksa ini, demi mencari Set. Dimana selanjutnya, Blasko memulai usahanya, dan pada akhirnya bertemu dengan Set. Lalu, Blasko membantu Set untuk menjemputase robot penjaga kamp ini, demi untuk menghancurkan kamp ini, sekaligus membebaskan semua tahanan, termasuk Set. Nah, dalam prosesnya ini juga, pemimpin kamp ini, yaitu General Irene Engel, terluka parah, sehingga ia sangat dendam kepada Blasko. Oke, kemudian setelah terbebas, Set bersedia untuk membantu Kresau Circle, dimana Set mengungkapkan bahwa meskipun Nazi menemukan beberapa teknologi milik Daat Yichet, tapi masih terdapat safekeep lainnya yang menyimpan teknologi Daat Yichet. Nah, Set bersedia untuk mengantar ke safekeep yang berada di kedalaman laut Atlantik, untuk mengambil teknologi di dalamnya, demi membantu Kresau Circle melawan Nazi. Tapi disini, Set membutuhkan U-Bot, atau kapal selam milik Nazi yang mampu menyelam ke kedalaman laut. Nah, dengan ini, Blasko dan anggota Kresau Circle lainnya, berhasil mengambil alih salah satu U-Bot bernama Eva Summer, yang ternyata U-Bot andalan Nazi, yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Setelah itu, mereka menyelam ke safekeep Daat Yichet, dan menemukan teknologi lain Daat Yichet, yang Set sebut sebagai spindly torque, sebuah senjata antigravitasi yang mampu menghacurkan Uber Concrete, atau superbeton teknologi Daat Yichet juga, yang Nazi pakai untuk bangunan-bangunan mereka. Disini juga, mereka menemukan sebuah power suit milik Daat Yichet, yang bisa digunakan oleh Caroline untuk bertarung nanti. Beberapa saat kemudian, Caroline mendapatkan informasi tentang kode nuklir di U-Bot Eva's Hammer, yang berada di lunar base, atau base Nazi yang berada di bulan. Disini, Caroline berniat menggunakan nuklir Eva's Hammer, untuk melawan Nazi nanti. Untuk itu, selanjutnya, Blasko, Seth, dan Fergus menggunakan spindly torque ini, untuk mensabotasi dan mencuri identitas seorang anggota Nazi, yang akan ke lunar base Nazi. Nah, dengan identitas ini, Blasko dikirim untuk pergi menyusup ke lunar base Nazi, demi mencuri kode nuklir tersebut, di mana Blasko berhasil melakukan tugasnya ini. Tapi, setelah Blasko kembali ke bumi, ia mendapatkan kabar, bahwa markas Kresow Circle, diserang oleh bawahan General Death's Head, yang menculik beberapa anggota resisten. Untuk itu, Blasko dan anggota resisten yang selamat lainnya, melancarkan serangan ke Death's Head Compound, menggunakan spindly torque. Hingga, Blasko berhasil menyelamatkan para anggota resisten yang ditangkap sebelumnya. Dan dalam usahanya ini juga, Blasko sempat membunuh kekasih General Engel, yang membuat General Engel makin marah kepada Blasko. Setelah itu, Blasko akhirnya berkonfrontasi dengan General Death's Head, dimana disini General Death's Head memperlihatkan otak dari Wyatt, prajurit yang dulu Blasko korbankan untuk jadi kelinci percobaan 14 tahun lalu. Nah, dengan otak Wyatt ini, General Death's Head menggunakannya untuk mengaktifkan robotnya yang bernama Machine Man, yang selanjutnya harus Blasko hadapi. Meskipun begitu, Blasko berhasil mengatasinya, lalu berbicara dengan Wyatt, yang meminta untuk beristirahat dengan tenang. Setelah itu, Blasko harus menghadapi General Death's Head, yang menggunakan robot mekanya. Meskipun begitu, Blasko lagi-lagi bisa mengatasinya, dan pada akhirnya mengakhiri hidup General Death's Head. Tapi sebelum terbunuh, General Death's Head sempat meledakkan bom yang membuat Blasko terluka parah. Kemudian, dengan terluka parah, Blasko berusaha untuk memastikan para anggota Resisten telah dievakuasi, sebelum Blasko menyerah kepada luka-lukanya, dan memerintah peluncuran nuklir dari U-Boat Ives Hammer, untuk menghancurkan Death's Head compound ini, sekaligus menjadi akhir cerita seri Wolfenstein The New Order. Cerita berlanjut ke seri Wolfenstein 2 The New Colossus, di mana ternyata para anggota Kresau Circle berhasil menyelamatkan Blasko, dan keluar dari tempat ini sebelum nuklir menghantam Death's Head compound. Lalu, selanjutnya, Blasko harus mengalami koma selama lima bulan, dan selama komanya ini, Blasko mengingat masa kecilnya yang keras, akibat ayahnya yang kejam. Dan juga dalam ingatannya ini, terungkap bahwa ibu Blasko ternyata merupakan keturunan Yahudi. Selama masa penyumbuhannya ini juga, Blasko merasakan bahwa hanya mengandung anak mereka. Singkat cerita, Blasko akhirnya sadarkan diri, tapi harus lumpuh akibat efek serangan bom General Death's Head di seri sebelumnya. Setelah tersadar ini juga, Blasko mendapati bahwa Ives Hammer, yang kini best baru Kresau Circle, diserang oleh Nazi, yang tak lain dipimpin oleh General Engel, yang menuntuk balas dendam terhadap Blasko, setelah apa yang Blasko lakukan kepadanya di seri sebelumnya. Oke, dalam serangan ini, General Engel menangkap Caroline bersama Fergus. Untuk itu, Blasko mencoba menyelamatkan keduanya dengan menyerahkan diri. Nah, selanjutnya, Blasko dibawa menemui General Engel, di mana di sini, General Engel berniat untuk mengeksekusi Caroline. Tapi, coba dicegah oleh anaknya yang bernama Sigrun, yang menghentikan ibunya, karena mereka telah berhasil menangkap Blasko. Meskipun begitu, pada akhirnya, General Engel mengeksekusi Caroline. Beruntung, selanjutnya, saat General Engel akan mengeksekusi Fergus, Sigrun melawan ibunya, sehingga memberikan kesempatan bagi Blasko, untuk memakai power suit yang dipakai Caroline sebelumnya, sehingga Blasko bisa melawan, tapi General Engel berhasil melarikan diri. Setelah itu, Sigrun menawarkan bantuan, di mana sedikit catatan, di sini, Sigrun sakit hati kepada ibunya, akibat sering disakiti. Dan juga, Sigrun memiliki paham berbeda dengan Nazi, untuk itulah, kenapa ia menentang ibunya. Nah, dengan bantuan Sigrun ini, mereka berhasil melepas Yves Hammer dari kapal General Engel, sehingga selanjutnya, mereka melarikan diri, dengan Sigrun ikut bersama Christchurch Circle. Beberapa waktu kemudian, mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Caroline. Lalu, setelah itu, bersiap untuk melanjutkan rencana Caroline sebelum ia mati, yaitu untuk merebut kembali Amerika dari Nazi, agar menjadi pusat resisten untuk menjatuhkan resim Nazi di seluruh dunia. Dengan ini, mereka mencoba mengontak kelompok resisten Amerika berdasarkan catatan Caroline, yang membawa Blasco ke reruntuhan kota Manhattan, akibat bom nuklir Nazi dulu. Nah, di sini, berkat power suit yang dipakai Blasco, membuatnya terhindar dari radiasi nuklir di kota ini. Hingga akhirnya, Blasco menemukan pemimpin resisten Amerika, yaitu Grace Walker, bersama tangan kanannya Norman Caldwell, atau Super Space, seorang mantan pengacara. Setelah itu, Blasco berhasil meyakinkan Grace dan pasukan resistennya, untuk bergabung ke dalam Christchurch Circle. Lalu, setelah bergabung, Grace mengungkapkan rencananya untuk menjatuhkan Nazi di Amerika, dengan menghancurkan obar komando Nazi di kota Roswell, New Mexico, demi membunuh para pemimpin Nazi untuk Amerika di sana. Nah, ternyata tempat ini juga merupakan salah satu safe kit dati hut. Oke, dengan rencana ini, Blasco pergi ke kota Roswell, dan dengan bantuan Super Space, Blasco berhasil memasang bom nuklir portable di obar komando ini. Lalu, setelah berhasil menedakkan bom nuklir portable ini, Blasco memutuskan untuk pergi ke daerah Masked, kota kelahirannya yang dekat dengan kota Roswell. Nah, di tempat ini, Blasco dikagetkan dengan kehadiran ayahnya yang ternyata masih hidup. Dan di sini, ayah Blasco masih kasar kepadanya akibat keturunan Yahudi Blasco dari ibunya, di mana hal ini membuat Blasco marah dan pada akhirnya membunuh ayahnya sendiri, untuk menuntaskan balas dendamnya sejak kecil. Setelah kematian ayahnya ini, Blasco mendapati bahwa ayahnya menghubungi Nazi, di mana di sini ayahnya menjualnya ke Nazi. Lalu, beberapa saat kemudian, General Engel dengan kapalnya datang menyerang, dan berhasil menangkap Blasco. Dan juga di sini, General Engel mengambil cincin pemberian ibu Blasco dulu. Selanjutnya, dalam tahanan, Blasco coba diselamatkan oleh Super Space sebagai pengacara. Tapi, sialnya General Engel mengetahui siasat ini, dan membunuh Super Space. Beberapa waktu kemudian, Blasco menjalani persidangan Nazi, dan menerima hukuman mati dengan General Engel yang mengeksekusi Blasco di hadapan publik. Sekaligus, General Engel menuntaskan balas dendamnya kepada Blasco. Kemudian, setelah itu, potongan kepala Blasco yang dibuang berhasil diambil oleh Kresow Circle. Lalu, berkat pengetahuan set, kepala Blasco bisa tetap menjaga kesadarannya. Setelah itu, dengan hasil rekayasa biologi Seth, ia berhasil mencangkok kepala Blasco ke tubuh Super Soldier Nazi, yang dulu ditemukan oleh Kresow Circle. Sehingga, Blasco tetap hidup dengan tubuh barunya yang lebih kuat. Setelah kembalinya Blasco, Kresow Circle melanjutkan rencana mereka, dengan Kres menginstruksikan Blasco dan beberapa anggota Kresow Circle, untuk merekrut pemimpin Resisten New Orleans, bernama Horton Boone. Dimana selanjutnya, Blasco berhasil menemui Horton, dan meyakinkannya bersama kelompoknya untuk bergabung. Setelah itu, mereka melanjutkan rencana untuk mencuri Ausmercer, kapal milik General Engel. Selain karena merepotkan para Resisten, kapal ini juga bisa menjadi base baru Resisten. Tapi di sini, mereka menemui kendala, karena Ausmercer ini dilengkapi dengan sistem pertahanan otomatis bernama Odin. Untuk itu, mereka terlebih dulu mencari informasi bagaimana cara menonaktifkan sistem Odin tersebut, yang membawa Blasco ke fasiliti Nazi yang berada di orbit Venus, tempat kode pengaktifan sistem Odin ini berada. Nah, dalam usaha Blasco menyusup ke fasiliti ini, ia menyamar sebagai aktor yang ikut audisi untuk iklan propaganda Nazi tentang Blasco sendiri yang telah diasumsikan tereksekusi. Nah, dalam audisi ini dinilai langsung oleh Adolf Hitler, pemimpin Nazi, yang di sini sudah tampak sakit-sakitan. Singkat cerita, Blasco dengan penyamarannya berhasil mencuri kode sistem Odin ini dan kembali ke bumi. Lalu dengan ini, para Resisten menyerang Ausmercer dan berhasil mengambil alih kapal ini. Beberapa saat kemudian, mereka menyaksikan General Engel dalam sebuah acara TV, sehingga para Resisten memutuskan untuk menyerangnya, di mana selanjutnya Blasco berhasil membunuh General Engel dalam siaran TV tersebut. Dan setelah itu, para Resisten memproklamasikan kebebasan Amerika dari Nazi dan juga mengkampanyekan revolusi ke seluruh dunia, sekaligus menjadi akhir cerita seri Wolfenstein 2 The New Colossus ini. Dalam kredit scene, terlihat Blasco mengambil kembali cincin pemberian ibunya yang sebelumnya diambil oleh General Engel, lalu selanjutnya melamarannya dengan cincin tersebut. Timeline berlanjut ke seri Wolfenstein Youngblood, yang bersetting 20 tahun pasca seri sebelumnya, di mana selama periode tersebut, setelah keberhasilan Blasco CS mengambil kembali Amerika, memicu pergerakan revolusi di berbagai tempat, sehingga kini sebagian besar dunia terbebas dari Nazi. Nah, di awal cerita seri ini, terlihat anak Blasco dan Anya yang ternyata kembar, bernama Jesse dan Sofia, telah tumbuh remaja, di mana di sini Blasco bersama Anya mulai melatih keduanya untuk bertarung, demi bertahan hidup karena Nazi masih tetap ada. Oke, setahun kemudian, tepatnya di bulan April 1980, Blasco secara misterius meninggalkan keluarganya. Di sini, Jesse dan Sofia bersama Abby, anak Grace, menemukan petunjuk bahwa Blasco berada di Paris, sehingga ketiganya memutuskan secara diam-diam untuk pergi mencari Blasco di Paris, dengan mencuri pesawat FBI milik Grace, di mana sekarang Grace telah menjadi direktur FBI. Lalu juga si kembar memakai dua power suit di pesawat ini. Nah, di sini uniknya Grace memberi nama Superspace kepada anaknya, untuk mengenang Superspace dari seri sebelumnya. Nah, ketiganya kemudian tiba di Paris, yang bernama Noe Paris, yang masih berada di bawah rezim Nazi. Di sini, ketiganya menemui pemimpin resisten Paris, yaitu Juju Brand, bersama tangan kanannya, Jackie, untuk meminta bantuan, di mana Juju bersedia membantu mencari Blasco, jika Jesse dan Sofia bersedia membunuh General Neo Paris, yaitu General Walter Winkler. Nah, dengan ini Jesse, Sofia, dan Abby setuju, hingga singkat cerita, si kembar berhasil menginfiltrasi dan membunuh General Winkler. Setelah keberhasilan ini, mereka mulai mengumpulkan informasi keberadaan Blasco, dan Abby menemukan petunjuk bahwa Blasco sedang mencari lab rahasia Nazi yang bernama Lab X. Jadi, kemungkinan Blasco berada di sana. Untuk itu, Juju menjelaskan bahwa untuk mendapatkan akses ke Lab X, mereka harus meretas ketiga superkomputer utama Nazi bernama Bruda, yang memegang semua akses di Noe Paris. Nah, selanjutnya, si kembar dan Abby dibantu Resisten Paris menjalankan rencana ini, hingga singkat cerita, mereka berhasil mengambil alih ketiga Bruda ini. Tapi, dalam usaha mereka ini, Abby menemukan sebuah data yang menunjukkan bahwa Juju sebenarnya merupakan ejen Nazi, dan Jackie adalah suaminya, yang ternyata adalah Lothar Brandt, General Noe Paris sebelumnya yang digantikan secara tidak terhormat. Nah, selanjutnya, dalam perayaan keberhasilan mereka, si kembar dan Abby berpura-pura meminum obat tidur dari Juju, sehingga mengungkapkan ambisi Lothar, yang berniat untuk menggantikan Resisten Nazi dengan Fort Ray. Ini menjawab kenapa Lothar diganti sebagai General Noe Paris oleh Nazi. Dan juga di sini terungkap bahwa si kembar hanya dimanfaatkan untuk meretas superkomputer Bruda, agar memuluskan ambisi Lothar mengambil alih Noe Paris. Oke, selanjutnya, saat Lothar akan mengeksekusi si kembar ketiga jam melawan, sehingga membuat Lothar dan Juju melarikan diri. Tapi dalam proses ini, mata Abby harus tertusuk. Kemudian, meskipun Abby kehilangan satu matanya, ia tetap membantu si kembar dengan memandu keduanya ke tempat Lab X. Hingga singkat cerita, si kembar berhasil menemukan Lab X, dan pada akhirnya menemukan ayahnya di tempat ini. Nah, di sini, Blasco kemudian mengungkapkan alasannya ke sini, di mana ternyata dulu saat event seri Wolfenstein II dan New Colossus, ternyata Blasco membunuh Hitler saat divasiliti Nazi di orbit Venus. Tapi, sialnya, sebelum menemui ajalnya, Hitler mengaktifkan Doomsday Device, yang sengaja Nazi buat, di mana aktifnya teknologi ini membuat lama-kelamaan mengancam bumi, hingga nanti bumi tidak layak huni lagi. Untuk itulah, Blasco ke Lab X ini sesuai instruksi Seth, sebelum menemui ajalnya, demi menghentikan Doomsday Device. Nah, selama pencariannya di Lab X ini juga, Blasco menceritakan bahwa ia menemukan fakta bahwa terdapat alternatif dimensi, di mana dalam satu alternatif dimensi tersebut, Blasco melihat Nazi kalah dalam perang dunia kedua, sehingga dunia menjadi damai, di mana kemungkinan alternatif dimensi ini merujuk ke sejarah dunia nyata. Di sini, si kembar meyakinkan Blasco untuk tidak memikirkan alternatif dimensi tersebut, karena realiti mereka sekarang ini adalah realiti milik mereka, sehingga mereka harus memperjuangkan kenyataan mereka. Dengan semangat dari anaknya ini, selanjutnya Blasco meningkatkan power suit si kembar, menggunakan artifak lain dati Hurt, demi untuk menargetkan Lotha. Di mana di sisi lain, Lotha telah memulai rencananya dengan para sekutunya untuk mendirikan Fortrake. Beberapa saat kemudian, si kembar menyerang Lotha, yang seketika membunuh Juju. Lalu selanjutnya, si kembar menghadapi Lotha, hingga setelah melalui pertarungan panjang, si kembar berhasil membunuh Lotha. Setelah keberhasilan si kembar ini, beberapa saat kemudian, Anya bersama Grace datang menyusul. Setelah itu, mereka semua berkumpul kembali. Dan di sini, dengan fakta kehadiran Fortrake dan ancamannya ke depan, Blasco dan Grace memutuskan untuk akan mengumpulkan lagi kelompoknya dulu. Dan juga menginstruksikan si kembar bersama Abby untuk tinggal di Paris, mempertahankan kota ini dari serangan Nazi ataupun Fortrake nanti. Sekaligus menjadi akhir cerita seri Wolfenstein Youngblood ini. Nah, itu lalur cerita game Wolfenstein series timeline mesin games sejauh ini. Dimana menurut mesin games, cerita seri seribut ini akan ditutup oleh seri Wolfenstein 3 yang akan datang. Nah, bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian suka dengan tema cerita yang ditawarkan franchise ini? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silakan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax